Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Anggita Fitriani dari kelas Sosiologi Genap, Indra Layah Ingin menjelaskan materi mengenai hubungan industrial Yang merupakan salah satu materi yang dibahas dalam mata kuliah Sosiologi Industri Apa sih hubungan industrial itu? Hubungan industrial merupakan pihak yang terkait atau berkepentingan Atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan terdiri dari Pengusaha, pekerja atau buruh, supplier, konsumen, perusahaan pengguna, masyarakat, serta pemerintah Tujuan hubungan industrial yaitu yang pertama Memperbaiki atau meningkatkan persyaratan kerja, keadaan ekonomi, serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya Kemudian yang kedua, tercapainya industrial yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja Untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dan negara Yang ketiga, ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit Kemudian prinsip-prinsip hubungan industrial menurut Paiman Jaisi Majuntak Yaitu yang pertama, kepentingan bersama Seperti pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan Seperti pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling menguntungkan dan membutuhkan Kemudian yang ketiga, hubungan fungsional dan pembagian tugas Yang keempat, kekeluargaan Yang kelima, penciptaan ketenangan dalam usaha dan ketentraman bekerja Yang keenam, peningkatan produktivitas dan ruang lingkup hubungan industrial Ruang lingkup hubungan industrial itu ada tiga Yang pertama, ruang lingkup cakupan merupakan prinsip-prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja Dimana para pekerja dan pengusaha bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha Kemudian ruang lingkup fungsi meliputi fungsi pemerintah, pekerja atau serikat pekerja dan fungsi pengusaha Kemudian yang ketiga, yaitu ruang lingkup masalah Merupakan seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung Dengan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah Kemudian yang selanjutnya, yaitu sarana-sarana hubungan industrial Yang pertama adalah lembaga kerja sama tripartit Yang kedua, lembaga kerja sama bipartit Yang ketiga, organisasi pekerja atau serikat buruh Yang keempat, organisasi pengusaha Yang kelima, lembaga keluk kesah dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Yang keenam, peraturan perusahaan Yang ketujuh, perjanjian kerjasama Kemudian yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis perselisihan Perselisihan itu ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK Perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan Kemudian penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan cara Perundingan bipartit, perundingan tripartit Meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase Kemudian pengadilan hubungan industrial atau PHI Sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan industrial Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh